Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudarikum Alhamdulillah Kembali kita diberikan ni'mat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang paling besar adalah ni'mat hidup sampai saat ini Karena diantara saudara-saudari kita ada yang telah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita doakan semoga seluruhnya Jika dia muslim, diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan juga diberikan rahmat oleh Allah Dan diterima semua amal salihnya Untuk kita yang masih hidup, perbedaan aktivitas, profesi Itu hanya muka dunia saja Toh seluruhnya itu peluang untuk beramal salih Saya lihat sebagian teman-teman kemarin ada yang dilantik di Dewan Ada yang sebagian lagi beraktivitas Ada yang ke Palu, ada yang ke beberapa tempat Ada yang berdagang, berbisnis Itu hanya muka dunia saja gitu Ya pada akhirnya itu adalah peluang untuk beramal salih Jadi dimanapun kita beraktivitas, maka tenunlah kebaikan disitu Karena mungkin Allah berikan amanah disitu kita bisa berbuat baik Dan disitu surga yang bisa kita raih Maka jangan sampai ketika Allah titipkan, kita sia-siakan peluang itu Karena tidak semua orang bisa mendapati itu semua Saya turut mendoakan, apapun yang kita kerjakan Semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Teman-teman sekalian, hari ini saya spesial ingin berikan kesempatan untuk diskusi kita Kita tanya jawab hari ini, supaya lebih luas Dan ada jedak dulu dari apa yang kita bahas dari tema-tema yang lalu Sehingga barangkali temanya bisa lebih meluas untuk diskusi Dan persoalan-persoalan yang kita hadapi Mungkin bisa lebih banyak di-share dan diberikan solusinya Berdasarkan pandangan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW Sebelum kita buka untuk diskusi ini Tadi dibacakan Al-Fatihah Saya sedikit saja ingin share dari tinjauan ilmu Al-Qurannya Al-Fatihah itu, itu satu surat yang sangat istimewa Di dalam Al-Quran Semua punya keistimewaan surat Al-Quran tanpa kecuali An-Nur itu surat cahaya Kalau teman-teman ingin dibimbing oleh Allah punya cahaya dalam hidup Ya cahaya dalam berperilaku Bagaimana Allah membimbing kita supaya pandangan kita dapat bimbingan dari Allah Pendengaran dapat bimbingan Itu ada sepuluh bimbingan utama di surat Al-Nur Ada cahaya di alam kubur Itu surat Al-Mulk Orang yang biasa senang baca surat Al-Mulk Nanti itu diberikan cahaya ketika dia masuk di alam kuburnya Silahkan kalau tidak percaya buktikan rajin Al-Mulk Nanti saat masuk ke alam kubur akan terasa gitu Kemudian ada lagi yang saat di hari kiamat Surat Al-Baqarah dengan Ali Emran Al-Baqarah Al-Imran itu spesial Dia bisa jadi pelindung saat ketegangan hisab Ada yang suasana tegang orang udah gak peduli Yang penting pengen dihisab aja Nanti ada tujuh golongan santai aja Tapi di tenda besar Santai Ada tujuh golongan yang saat di hari kiamat tenang aja Mendapat maungan Allah Saat semua umumnya orang gelisah Tujuh golongan ini ada Imamul Adil Imam yang adil Ada kemudian Yang paling indah itu Rajulun Ada seorang laki-laki atau Ada orang yang lekat dengan rumah Allah Jadi pengennya tu ke masjid Pengen baca Quran di masjid Pengen itikaf Ada Dua orang yang bersahabat karena Allah Cari sahabat-sahabat yang dekat Itu bisa saling mengingatkan Itu bersahabat sampai ke surga nantinya Ada hadithnya Misalnya yang perempuan Akhwat dengan akhwat Yang laki-laki Ngingetin Yuk bangun tahajud yuk Yuk baca Al-Quran Yuk kita ke masjid ilmu Terus kalau ada berbuat yang kurang diingatkan Itu nanti di akhirat Disatukan Bahkan sebelum dihisap Santai Nah tapi itu tendanya besar Keluar dari tenda itu mustahil Tapi ada satu golongan yang bisa jalan-jalan saat hisap Keluar dari tenda itu jalan aja Dialah pecinta Al-Baqarah dan Ali Imran Ahli Al-Baqarah dan Ali Imran Hadithnya sahih di Al-Bukhari Ka'andahuma ghamamatan Orang yang sering baca Bukan spesifik hafal ya Ingat Bahkan baca Dia mencintai Al-Baqarah Cinta Ali Imran Sebelum tidur dia baca Dia telah itu Itu nanti keduanya menjadi pelindung Ka'andahuma ghamamatan Jadi saat Lelah penat Padat Panas Itu jadi pelindung Di atas kepala ya Kalau anda punya bukunya Al-Imam Andawawi Namanya At-Tibyan Fi Adab Hamalatil Quran Jadi sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadith Pernah dengar Ada Riyadus Salihin 1896 hadith Beliau menulis Namanya At-Tibyan Fi Adab Hamalatil Quran Bagaimana Bercengkrama Dengan Al-Quran Ada petunjuknya Nanti ada di halaman 52 Terbitan Daruna Faiz Paling kanan Pertengahan Itu dikisahkan Orang yang senang Sebelum tidur Baca Al-Baqarah Saking senangnya Di kebiasaan Dan itu Saking dekatnya Dengan surat itu Dia tertidur Satu masa Belum sempat Baca Al-Baqarah Tiba-Tiba Tiba-Tiba dalam tidurnya Kaget Dia bangun Mimpi Terus tangannya Tersenggol Kawannya Kawannya Kaget Bangun juga Dia tanya Mas Bika Kenapa kamu Begitu Kata kawan yang tadi Tadi saya Dimimpi Ditidur Saya mimpi Saya diseruduk Al-Baqarah Al-Baqarah kan Sapi betina Diseruduk Bangun Kamu belum baca saya Sampai begitunya Jadi kalau Allah Sudah sayang dengan Seorang hamba Terus dia dekat dengan Al-Quran Maka Al-Quran itu Akan menjaga kita Al-Fatihah Dia spesial Al-Fatihah itu Kan ada alnya Fatiha itu Artinya pembuka Oh ini keliatan Belum Belum saya tulis Masya Allah Imannya kuat banget Belum ditulis Sudah keliatan Wah luar biasa Ya semoga Allah Ampuni dosa kita Fatiha Oke Sini baik-baik Fokus Fokus Fatiha Itu Artinya Pembuka Bukan Sekedar pembuka Tapi Pembuka Semua Ragam Kebaikan Semua Jenis Kebaikan Nah Sebelum ada Kalimat Fatiha Masuk Alif Lam Kalau kita Belajar Gramatikal Bahasa Arab Di ilmu Nahhu Khususnya Ilmu Nahhu Jadi ada Empat Turunan Bahasa Arab Itu Jadi ada Nahhu Ada Soraf Kemudian Soraf 12 Turunannya Ada Balaghah Balaghah Tiga turunannya Ada Ma'ani Bayan Badia Ma'ani itu untuk memilih kata Sehingga diksinya tepat untuk diungkapkan Kayak kita mau bicara ke orang dewasa Dengan anak kecil Anak muda Beda kan Bahasa millennial Dengan bahasa yang senior Lain ya Itu Ma'ani Bayan Cara mengungkapkannya Supaya jelas Badi Untuk memperindah kalimat Supaya nyaman diterima Jadi kalau kita mengajar Seperti orang Tidak tergurui Memerintahkan Tidak tersinggung Untuk kemudian diarahkan Itu badia Sama kayak anda memuji Saling puji Kamu cantik deh Itu biasa Tapi kalau kita katakan Rembulan pun kalah Oleh pesanamu saat ini Itu badia Silahkan bikin status Arud Yang terakhir Arud Arud itu Sebetulnya ilmu Untuk bikin puisi Di Arab Ada 16 Remusnya 16 Jadi disebut Bahar namanya Ada Tawil Tawilun lahulun Al-bukhuri Fadailu Faulun Mafailun Faulun Mafailu Ada Rajas Mustafilun 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 Coba diulang Cuma nanti Belakangan Itu bisa jadi rumus Untuk bisa membedakan Cara baca Quran Dengan cara Bacaan di luar Quran Bisa Di puisi itu kan Puisi Arab Ada Qosidah namanya Ya Qosidah itu Asalnya bukan yang Pakar bana Bukan Ya Qosidah itu Kalau puisi ada Tujuh bait Disebut Qosidah Misal Rumusnya Madid Mufa'alatun Mufa'alatun Fa'ilatun Tola'al badaru Alayna Min thaniyatil Wada' Itu asalnya Qosidah Dari bait puisi Rumusnya Madid Ya tapi Orang jahiliah Dulu pun Saat masuk Islam Itu gak pernah Baca Quran Dengan langgam Langgam ini Ya pernah Ada riwayat Sampai nabi Misalnya Imam baca Quran Dengan Madid Ya Tola'al badaru Alayna Wadduha Walayni Iza Saja Kan gak kan Jadi sejahiliah Jahiliah mereka pun Itu gak pernah digunakan Langgam ini Untuk baca Al-Quran Karena memang beda Jadi kaidah Makanya gak bisa Music misalnya sekarang Lagunya dipakai Untuk baca Quran Itu gak bisa Karena beda Ya beda ininya Apa namanya Frekuensinya lain Gak ada kan Imam baca sekarang Iya Kanabudu Wah Iya Kanastain Gak ada kan Bisa sih bisa Cuman Enggak gitu Kan gak enak Kedengarannya Itu ilmunya Arud Dan ini ilmu Bisa digunakan Untuk mengukur Pahala Yang diberikan oleh Allah Nanti lain waktu Kita bahas Nah Di ilmu Nahu Ada Al Al ini Punya dua arti Secara umum Satu disebut Ta'rif Ma'rifat Yaitu Huruf Yang ketika Melekat pada kalimat Menunjukkan sesuatu Yang khusus Spesifik Kalau di bahasa Inggris The mungkin ya Artikel the Car Mobil Umum The car Yang ini nih Bukan yang lain Pan Umum The pan Yang ini Bukan yang lain Nah itu dalam bahasa Arab Al namanya Jadi kalau ada Al Yang dimaksud Yang ini Khusus Spesifik Bukan yang lain Al pertama Yang melekat pada Al-Fatihah Berfungsi Ma'rifah Menunjukkan sesuatu Yang khusus Surah ini Adalah Surah pembuka Yang sangat khusus Karena dia Disusun Khusus Untuk membuka Surah-surah Dalam Al-Quran Jelas Semua ayat Quran itu baik Dan pembuka Kebaikan di ayat-ayat Quran disebut dengan Al-Fatihah Jadi kalau anda Belajar Al-Fatihah Dengan baik Maka anda akan Temukan bahwa Surah ini Khusus Ditempatkan Membuka Untuk sebuah Untayan ayat-ayat Al-Quran Yang kedua Al disini Kenapa disebut Al-Fatihah Karena surah ini Khusus Ditempatkan Untuk membuka Bacaan dalam Solat Jika kita mulai Takdir Allahu Akbar Rukun Bacaan pertama Dalam solat Itu Al-Fatihah Jadi kalau Bapak Ibu Teman-teman Ikhwan akhwat Tidak baca Iftitah Itu solatnya Masih sah Karena sunnah Hukumnya Tapi kalau anda Sengaja Tidak baca Al-Fatihah Maka anda Mengulang solat Batal hukumnya Jelas Nah yang dahsyat Yang mau saya sampaikan Inilah hasianya Awas Saya fokus ya Inilah hasianya Dan diantara kita saja Disebut Al-nya Yang kedua Dengan istirahat Istirahat Jangan hafalkan Istilahnya Yang penting Paham maksudnya Istirahat itu Al yang menunjuk Makna yang Komprehensif Holistik Sesuatu yang Menyeluruh Semua Menyeluruh sifatnya Tanpa kecuali Contoh begini Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al disitu Mencakup semua Maknanya Komprehensif Seluruhnya Tanpa kecuali Makanya ketika Hamdun artinya Pujian Alnya diartikan Segala Lihat terjemahan Segala puji Hanya milik Allah Alnya semua Jadi semua Jodis pujian Kembali ke Allah Nah konsekuensi Fiqhnya Kalau kita katakan Semua pujian Hanya milik Allah Berarti jangan Mengambil bagian Dari pujian itu Sehingga berkuranglah Sifat pujian kita Kepada Allah Contoh Anda punya anak nih Dilatih baca Quran Bagus Sampai hafal 30 juz Tiba-tiba teman berkata Masya Allah Anaknya pintar sekali Bagus Hapal Quran Anda katakan Alhamdulillah Semua Karena Allah Cukup Jangan tambahkan lagi Kalau Anda tambah Berkurang pujian itu Ya saya juga berdoa sih Malam-malam saya doakan Terus saya latih juga Kirimkan pada guru yang baik Itu jadi wasilah Itu berkurang Belas ya Anda sakit Kemudian ke rumah sakit Terus kaki sudah mulai agak baik Teman-teman ngok Gimana kondisinya bro Ya kawan bagaimana kondisinya Alhamdulillah Sudah baik Nah kalau sudah Alhamdulillah Jangan ditambah Ya walaupun sedikit Dengan makna ini Ini rahasianya Pembuka jenis kebaikan Masuk Al disini Maka surah Al-Fatihah Seluruh ayatnya Kalau dipelajari dengan benar Dan diamalkan Dia akan membuka Semua jenis kebaikan Yang diharapkan dalam hidup Orang ingin sukses Pelajari Al-Fatihah Maka akan dibuka kesuksesan Ada yang sakit Ingin mendapat kesembuhan cepat Pelajari Al-Fatihah Disitu ada rahasia Bagaimana mendapatkan Kesembuhan cepat dari Allah Orang ingin rizki Ingin ilmu Pelajari Al-Fatihah Maka disitu ada nilai-nilai Kebaikan yang cepat dibuka Makanya satu-satunya surah Dalam Al-Quran Yang banyak namanya Sesuai dengan objek Kebaikannya hanya Al-Fatihah Dia disebut Ash-Shifa Karena di dalamnya Ada kandungan Untuk mempercepat Datangnya kesembuhan Dari Allah Ada kepala suku di Arab Dulu Tersengat kalajengking Kalajengking Arab Racun masuk ke dalam Sampai sekarat Secara medis Gak bisa Semua angkat tangan Datang rombongan sahabat Terang tadinya mampir Ditolak Kemudian dikejar Ada enggak yang bisa Menyembuhkan diantara kalian Satu orang mengangkat tangan Kata orang ini Insya Allah Bukan saya akan sembuhkan Kalau Allah berkendah Di bawah orang ini Kemudian menghadap Pada kepala suku tadi Dilihat kondisinya Dibacakan Al-Fatihah Hanya sekali baca Tidak diulang Tanpa wasilah apapun Begitu dibacakan Selesai baca Semua orangnya Nah ini pembuka semua jenis Makanya dalam setiap keadaan Seringkali dibaca Al-Fatihah 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 Tapi persoalannya Kok orang dulu Bisa sekali baca Sembuh Orang sekarang ratusan ribuan kali Enggak sembuh-sembuh gitu Persoalannya apa Nah rahasia Al-Fatihah Ada di ayat kelimanya Ini yang mau saya sampaikan Ini hadis kudsi disini Ya Ayat kelima Kalau kita hitung dari Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalabin Ar-Rahmanirrahim Malik Yomidin Kelima Saya bacakan hadis kudsinya Ini yang mengiringi Ayat ini Saat diturunkan Dari riwayat Sahabat Abu Hurairah Semoga Allah meridui Kepadanya Kala Kala Rasulullah Saya mendengar Rasulullah Berkata Kata Nabi Saya mendengar Allah menyampaikan Di hadis kudsi Saya bagi solat Kepada dua bagian Antara aku dengan hambaku Dan kalau hambaku Benar menunaikan tugasnya Maka aku akan kabulkan Apapun yang ia minta Pada saat itu Nah ketika menyebut Kalimat solat Ternyata yang disebut Al-Fatihah Jika seorang hamba Benar membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Maka Allah akan menjawab Hamalani Abdi Hambaku sedang memujiku sekarang Jika seorang hamba Berkata Al-Rahman Al-Rahim Kala Allah Allah menjawab Hambaku sedang Menyanjungku sekarang Maksud kalimat ini Di pembuka yang empat ini Kata para ahli hadis Salah satunya Igin memberikan gambaran Kepada kita Bahwa setiap beraktifitas Rasakan kita Dipersaksikan oleh Allah Itu poinnya Saya ulang ya Kalau anda ingin mendapatkan Janji dari kemuliaan Al-Fatihah ini Maka rumus yang pertama Kata para pakar hadis Rasakan Setiap kali kita berinteraksi Sekalipun hanya berkata itu Rasakan Allah mengawasi kita Itu yang disebut Ihsan namanya Apa namanya? Ihsan Itu ada di hadis muslim Nomor hadis yang ke-8 Paling kiri sebelah atas Hadis muslim Nomor hadis yang ke-8 Di Al-Armain Nomor hadis yang ke-2 Riwayat Umar bin Khattab Ihsan Perhatikan baik-baik Anda jadikan Kata Nabi Ini rumus cepatnya Kalau semua hidup Ingin dimudahkan oleh Allah Semua ingin dibuka kebaikannya Maka pertama Jadikan semua aktivitas kita Sebagai ibadah Itu poinnya Teman-teman yang kerja Niatkan ibadah Kalau anda cuma kerja Jangankan anda Yang belum beriman pun Kerja juga Coba cek Anda bisnis Bisnisnya sama dengan anda Anda kerja Dia kerja Kerjanya sama dengan anda Di kantor yang sama Jamnya sama Pekerjaannya sama Dia belum beriman Anda beriman Pertanyaan saya Yang membedakan iman anda Dengan dia yang belum beriman apa? Maka kata Nabi Mesti ada bedanya Bedanya itu adalah Jadikan pekerjaan kita Dilihatkan ibadah Itu poinnya Makanya setiap pekerjaan kita itu Pasti melekat doa di dalamnya Untuk menjadikan pekerjaan Jadi ibadah Silahkan cek Cuma dalam Islam Dan kita hormati yang lain Jangan mencelanya Apapun kita hormati Tapi kita yakini Untuk menunjukkan Islam itu Agama yang benar Cuma dalam Islam Yang seluruh aktivitasnya Bersanding dengan doa Dari bangun tidur Sampai tidur lagi Coba lihat Bangun tidur kita ada doanya gak? Ada Cek Yang lain tidak Bangun tidur kita ada doa? Makan ada doanya? Ada Minum? Ada Berpakaian? Ada Bahkan maaf ya Ulusan ke toilet pun Ada doanya Bahkan kakinya diatur Masuk toilet kaki? Kiri Keluar? Kanan Beda dengan ke masjid Masuk masjid kaki? Kanan Keluar? Kiri Paling singkat Bismillah Minum Bismillah Makan Bismillah Ya Bekerja Bismillah Itu kalau kita gak ungkapkan itu Itu mohon maaf Nilai ibadahnya hilang Ya Nah Apa manfaat menjadikan aktivitasnya ibadah? Diantara manfaatnya Kalau kita menjadikan itu ibadah Dan kita merasa disertai Diawasi oleh Allah Maka mustahil Anda akan mengerjakan yang buruk dalam hidup Mustahil Ini ada minuman ditawarkan Pada Anda Dan Anda merasa saat akan minum ini Allah mengawasi kita Maka mustahil Anda akan menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah Mustahil Demi Allah saya katakan Gak akan pernah Anda minum minuman yang dilarang Bahkan mengucapkan kalimat Bismillah Udah minum aja dulu whisky-nya Pakai Bismillah Biar dosanya kurang dikit Gak bisa Mustahil Gak akan Anda sentuh Pekerjaan juga begitu Ya Kaki, tangan Teman-teman yang tugas di dewan Gak akan nyusun anggaran macam-macam Kenapa? Karena merasa Allah lihat Gak mungkin Anda tanda tangan sesuatu Sementara Anda merasa disaksikan Allah Dan Anda tanda tangan pada yang buruk Mustahil Wah tapi kan V-nya besar nih proyeknya Eh Allah menyaksikan kita Atau saya istihorah dulu deh Biar benar Jelas ya? Nah Kalau kita merasa disaksikan Allah Kemudian kita berada di track yang benar Untuk mengerjakan kebaikan Jadi dari mulai kepala Sampai kaki Itu semua baik Melihat baik Karena takut Begitu melihat yang salah Allah lihat nih malu Mendengar baik Melangkah baik Ketika kebaikan yang dijaga Maka terbukalah semua pintu kebaikan Ini maksudnya Maka ketika Anda jadikan ibadah Maka perhatikan kalimatnya Iza qalala abdu Ketika hamba Sampai pada kalimat Iya qana abdu Ya Allah Kepadamu saja Untukmu saja Perhatikan cara menerjemahkannya Kami beribadah Maksudnya Kami jadikan semua aktivitas kami Sebagai ibadah Hanya kepadamu saja Solat kami Hanya untukmu Puasa kami Hanya untukmu Bekerja pun kami niatkan Mendapat ridhamu Tidur pun kami niatkan Mendapat ridhamu Makanya sebelum tidur Kita ada doanya Jika Anda benar mengucapkan kalimat ini Iya qana abdu Dan yang kita praktekkan dalam hidup Perhatikan Wa iya qana sta'in Ya Allah Saya seorang hamba Yang pasti punya persoalanan Butuh pertolonganmu Kalaupun saya punya masalah Pasti saya hanya akan minta kepadamu Lihat jawabannya Hatha baini wa baina abdi Langsung dijawab oleh Allah Tuntas Ini perjanjian antara aku Dengan hambaku Wali abdi Kalau hambaku benar Komitmen dengan perkataannya Mengerjakan semua aktivitas Sebagai ibadah Kepadaku Masalah Apapun yang dia minta Aku akan kabulkan Hadis kunci Apapun yang dia minta Aku akan kabulkan Bahkan ada orang yang belum minta Sudah diberikan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Bergantung pada level Ibadah yang dia kerjakan Semakin tinggi Semakin kuat Nah Kalau Anda kumpulkan Jumlah ibadah ini Ada sholat Ada puasa Anda tingkatkan Infaq Baca Quran Semakin ditingkatkan Semakin tinggi Maka kumpulan ibadah ini Disebut taqwa namanya Apa namanya? Taqwa Karena itu ketika Quran menyebutkan kalimat taqwa Pasti bersanding dengan ibadah Coba lihat Sholat ibadah bukan? Kalimat sholat dibuka dengan taqwa Dhalikal kitabula Uribati Hudalil Mutaqin Al-Baqarah ayat 2 Siapa orang taqwa disini? Ayat 3 Oke teman-teman kita puasa Puasa ditandingkan dengan taqwa Al-Baqarah ayat 183 Yang kemarin haji Semoga Allah terima hajinya Yang Umrah Semoga yang belum segera berangkat InsyaAllah Yang tidak cukup dengan amin Nabung Siapin schedule Ini schedule yang baik Oke Sekarang lihat Kita haji Yang Umrah Itu muaranya taqwa Buka Quran surah kedua Ayat 197 Paling kanan sebelah atas Al-hajju asyurum ma'lumat Faman farawafi hinnal hajja Fala rafatha Wala fusuqa Wala jilana filhaj Wama tafa'alu min khairi Ya'lamhullah Watazawwadu fa'inna khair zalit taqwa Semoga taqwa Nah Rahasianya disini Kenapa kita diminta sholat Puasa Zakat Taqwa 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 Karena ternyata Taqwa itu wasilah Untuk mencapai harapan yang kita inginkan Buka Quran surah kelima Ayat 35 Paling kanan sebelah bawah Di mushaf Quran surah kelima Al-Ma'idah Ayat 35 Saya kasih rumus cepat Setelah ini kita diskusi Oke Ya'ayyuhallathina amanu Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Ittaqullaha Tingkatkan taqwamu kepada Allah Tadi bentuknya ibadah Jadi kalau sholat tingkatkan Maksud ditingkatkan disini Dari yang fardu ke sunnah Dia bukan menambah bilangan yang fardu Oh berarti besok aku subuh dari dua jadi empat Gitu ya Ustaz Ya saya tambah dengan yang sunnah Yang belum duha Yang belum tahajud Tahajud Tambah Naik 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 ke atas Ya Puasa tambah Yang dari Senin tambah Kamis Kamis Senin Kamis Puasa ayamul bin Tiga hari di pertengahan bulan Tambah lagi misalnya Daun Kalau kita mampu sesuai dengan kemampuan Naik naik Untuk apa Teruskan ayatnya Wa betahu ilaihi lu wasilah Taqwa itu Gunakan sebagai wasilah Untuk meminta kepada Allah Apa yang kau harapkan Teman-teman mau minta apa Sukses di karir Nyaman di rumah tangga Anak-anak sehat Pintar Hafal Quran Kalau anda punya permohonan tertentu Kata Allah Maka sebelum memohon Cari dulu wasilah taqwa Beramal dulu Dan niatkan amalan itu Untuk mewujudkan Apa yang ingin anda mohonkan tadi Itu rumus Makanya banyak orang yang mengerjakan ibadah itu Diisi dengan doa permohonan Puncaknya sholat Makanya sholat disebut sholat Karena banyak doa di dalamnya Coba lihat Waktu kita diminta sholat Mu'adhan itu Pengumumannya Kan itu membuat kalimat Bukan cuma sholat Saya tanya sebentar Yang pengen sukses Boleh angkat tangan Siapa? Oke Ya it's happening Oke yang pengen bahagia Yang pengen sukses tapi gak bahagia Pilih mana? Sukses tapi gak bahagia Atau bahagia gak sukses Tidak ada pilihan ketiga dan gak usah milih Ini saya satu dulu Oke Kalau anda ingin keduanya Sukses dan bahagia Namanya falah di Basara Apa namanya? Falahun Kalau anda genggam itu Digenggam Dan gak mau anda lepas Maka disebut aflah namanya Aflah Oke sekarang lihat sini Teman-teman masih ingat Setiap hari kita sholat kan? Sebelum kita sholat Ada tanda Waktu sholat telah tiba Apa tandanya? Adhan Yuk kita lihat suara adhan Begitu Allahu Akbar Allahu Akbar Sampai ke kalimat Hayalus sholat Ayo sholat Terus anda bertanya Kenapa saya sholat ya Allah? Kata Allah Saya gak butuh sholatmu Kamu gak sholat pun Tidak akan menurunkan Statusnya sebagai Tuhan Cuman kamu butuh Dengan sholat Itu wasilah untuk Minta kepada aku Kamu sholat Hayalus sholat Karena kamu ingin dapat falah Maka dalam suara adhan Setelah hayalus sholat Apa kalimatnya? Hayalus sholat Kalau seperti genggam itu Aflah namanya Kata Allah Orang beriman Pasti menggenggam kesuksesan Itu pasti Jadi kalau orang beriman Sukses itu gak aneh Yang aneh itu Beriman tapi gak sukses Aneh itu Pasti ada yang kurang Menerapkan nilai keimanannya Makanya Allah turunkan Surat orang beriman Yang sukses itu Quran surah ke-23 Al-Mu'minun Perhatikan pembuka ayatnya Qod aflah al-mu'minun Aflah Kata Allah Orang beriman itu Semuanya tanpa kecuali Pasti akan menggenggam Kesuksesan dan kebahagiaan Dalam hidupnya Walaupun definisi sukses itu Bisa beda-beda Bagi si Fulan ketika aku mencapai Posisi ini Bagi yang lain disini pun Aku sudah sukses Bahagia juga bisa lain-lain Orang berkata Minum kopi Sudah bahagia Minum teh bahagia Bahagia itu begini Bahagia itu seperti ini Tapi Quran itu memberikan Yang pasti gitu Karena semua manusia itu relatif Kata Allah Kalau engkau ingin Menggenggam kebahagiaan itu Maka ini amalannya Karena itu ketika teman-teman Saya, kita, anda Kita semua diminta ibadah Maka cara berfikirnya Jangan jadikan beban Kalau jadi beban Capek anda Suruh tahajud Capek ya Malas Tapi kalau cara berfikirnya adalah Mendapatkan apa yang kita harapkan Ini Allah janjikan Dikabulkan doa Dikasih kemudahan Kalau cara berfikirnya ke situ Maka kita akan semangat Bahkan menunggu ibadah itu Tiba waktunya Jelas? Maka kalau teman-teman Setiap kajian Dengan ustad manapun Siapapun Tadi ada yang bacakan Al-Fatihah seperti tadi Maka ingat-ingat Barangkali Bukan Al-Fatihah yang dibacakan Barangkali Ada pengingat dari Allah Hey Dari sekian bacaan itu Engkau bacakan 17 kali Dalam sehari seumur hidup Maka berapa yang Sudah engkau praktekan Apakah engkau merasa Aku mengawasimu Saat beraktifitas Ataupun engkau merasa Bahwa setiap ibadah itu Bukan beban Tapi untuk mengabulkan Apa yang engkau harapkan Terima kasih